Wih, di pertigaan Mana yang namanya Sarno ini? Jadi ada seorang anak laki-laki Tersiok-siok, capek Tapi saya gak berani pun Saya riasin aja Ya udah, gitu Rupanya tiap balik lagi, kayak sama orang Alamat saya rupanya salah Setelah di pertigaan itu saya tanya lagi Kamu di sana? Ya Bunda, Alhamdulillah Kita udah ketemu itu jam setengah sepuluh malam Udah malam tak? Saya menjelaskan bagaimana Seseorang yang dalam Kategori nol Kemudian sekarang kehidupannya luar biasa Itu semua dilakukan Dengan perjuangan yang tidak sedikit, dan gak mudah Dan saya ubah kan Saya pun tidak yakin, dan saya gak percaya Dia bilang seperti itu Jadi waktu itu setengah sepuluh malam Dia sudah capek, saya udah ngantung Akhirnya saya bilang, udah Sekarang aku tidur dulu, kemikiran Seperti kita bicara Pagi-pagi baru udah cerita Bahwa dia gak bisa Sekolah, gak bisa ujian Salah ngadung biaya Saya bilang, ini dia sekolah Dia ujian kamu, nanti selesai ujian Kamu mulai ujian Kamu datang lagi Dan setelah itu saya udah lupa Dia sudah ujian kah? Saya tidak tahu Tapi rupanya ternyata Beli ikan saya, kemudian setelah sekian lama Dia datang lagi Dan pendek cerita akhirnya beli tinggal bersama saya Beliau salah satu orang yang sangat care sama saya Waktu saya itu lebih sakit Waktu itu, jadi tahun 91 itu Saya lagi sakit Beliau salah membantu saya Yang membantu pindah-pindah rumah kami Dan rumah kami yang bengkel sekarang Itu ke rumah sebelah Beliau saya gak boleh kerja sama beliau Kita semua ibu di rumah Di Goraja Semua satu yang ujian Jadi bersama dengan Seorang membantu saya Beliau yang urusin rumah saya Bapak ibu kemudian beliau sempat kuliah di STBA Dan kerja di Indonesia Sempat di Sultan terakhir Semarang? Semarang juga pernah Waktu acaranya kenal ya Kenal-kenal Pendek dari cerita panjang menjadi man Beliau akhirnya juan Setelah Malang buana kemana-mana Tetapi tetap masih balik ke saya Selalu ingat Bunda Sama pahan Beliau kerja dimana saja Berkarir dimana saja Dia selalu ingat Banget sampai beliau pernah jualan Kuburan Setelah TMGS Taman Memorial Taman Memorial Dia jualin Dateng juga Sama kopior Sama saja yang dilaman oleh Maksar Beliau tentu bangun Dan Kita menyaksikan Kami berdua Pak Arsono dan Naya Saksi hidup Melihat bagaimana perjuangan beliau Dan polisi sekarang Ya Jadi kalau kita lihat rata perjalanan beliau Bapak ibu Sekarang ini dia Sudah banyak berkarya Ya Dan dikenal di luar sana sebagai kapten sah Karena beliau bergaul dengan banyak anak muda Anak-anak muda Anak-anak muda Remaja Ya Berada di luar sana Berada di luar sana Bapak Bapak Derelinya Bapak Derelinya Bapak 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 Terima kasih Terima kasih.